Di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana caranya merubah suatu teks menjadi hurufnya besar semua, menjadi hurufnya kecil semua, atau huruf depannya saja yang besar. Simak baik-baik video berikut ini sampai akhir. Halo, halo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel yang keren ini. Sebelum kita mulai, siapkan dulu buku catatan dan pulpen anda. Segera hidupkan komputer anda dan kita berdoa semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas kali ini. Tidak berlama-lama, marilah kita mulai saja pelajaran kali ini. Check it out. Oke guys, tak terasa kita sudah sampai di materi ke-11. Terima kasih untuk rekan-rekan yang terus memantau channel ini. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya merubah atau men-setting suatu teks menjadi hurufnya besar semua, Ataupun menjadi kecil semua, atau huruf depannya saja yang besar. Ada tiga fungsi atau tiga rumus yang kita gunakan kali ini. Untuk yang hurufnya besar semua, kita menggunakan rumus sama dengan upper, pen-nya dua ya double, kemudian kurung buka, kemudian pindahkan kursornya ke kolom atau teks yang akan kita ubah, kemudian kurung tutup. Yes, ini hurufnya menjadi besar semua, kita ulang lagi di nomor dua yaitu Mariana, biar kita hafal. Sama dengan upper, upr, tulisannya upr, kurung buka, pindahkan kursornya, kemudian kurung tutup. Terakhir, kita coba sama dengan, untuk Aisyah, sama dengan upper, kurung buka, pindahkan kursor ke teks yang akan kita ubah, kemudian kurung tutup. Kalau kita punya data yang banyak, kita tinggal copy saja. Klik kanan, copy, kemudian tarik ke bawah, ke tempat yang akan kita paste. Klik kanan, paste. Hurufnya menjadi besar semua. Sekarang, di kolom berikutnya adalah, bagaimana hurufnya supaya kecil semua. Kebalikan dari yang sebelah, kita pakai di sini rumus upper, untuk yang besar, kalau untuk yang kecil pakai rumus lower, yaitu berarti sama dengan lower, l-o-w-e. Terakhir, kurung buka, pindahkan kursornya, ke teks yang akan kita ubah, kemudian kurung tutup. Enter. Sekali lagi, untuk Mariana, sama dengan lower, kurung buka, pindahkan kursornya, dan kurung tutup. Enter. Untuk Aisyah, juga sama, sama dengan lower, kurung buka, pindahkan kursor, klik teksnya, kemudian enter. Untuk Budi dan Nihlam, kita pakai rumus copy paste saja. Copy, klik kanan, paste. Nah, ini yang berikutnya adalah, yang sangat bermanfaat, dan ini biasanya dipakai juga, yaitu huruf depannya saja yang besar. Nah, bagaimana caranya? Itu sama dengan proper. Nah, ini kita pakai rumus proper. Pr, O, P, E, R. Proper, kurung buka, pindahkan kursornya, klik bagian teks yang akan kita ubah, kemudian kurung tutup, enter. Mariana juga sama, sama dengan proper. Kurung buka, klik teksnya, kemudian kurung tutup. Begitu juga dengan Aisyah, sama dengan proper. Kurung buka, klik Aisyahnya, kemudian enter. Ini pakai rumus copy paste. Perkanan paste. Oke guys, itu adalah rumus-rumus. Rumus, untuk merubah kapitalisasi teks di Excel. Saya ulang kembali, untuk huruf besar, menggunakan rumus, sama dengan upper, kurung buka, pindahkan teksnya, pindahkan kursor, ke teks yang akan kita ubah, kurung tutup, enter. Untuk huruf yang kecil semua, gunakan rumus lower. Dan untuk huruf depan saja yang besar, gunakan rumus proper. Oke, mudah bukan? Oke guys, di akhir video ini, saya berharap semoga materi ke-10 ini bermanfaat, dan rekan-rekan semua bisa memahami dan mempraktikannya di rumah. Terima kasih untuk yang telah membangun channel ini, dengan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar memperoleh update materi berikutnya yang lebih-lebih bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!